Jalan Raya Cisolok Jawa Barat sekira pukul 6.30 WIB, Senin, 29 Mei 2023, Tribun Jabar.id belum mendapatkan identitas warga tersebut. Menurut salah seorang warga, I, 38, saat itu terdapat dua orang warga sedang nongkrong di depan warung. Tiba-tiba datang mobil melaju dari arah Cisolok ke arah Palebuhan Ratu tiba-tiba menabrak warung. I mengatakan, warga yang tergulung rolling door ditolong warga, korban mengalami patah tulang dan dibawa ke tempat pijat urut di Gobang. Pantauan Tribun Jabar.id terlihat warung rusak parah, mobil menabrak fondasi warung milik Tami dan Tiang Neon Box. Sedangkan mobil terlihat tidak mengalami kerusakan parah, tak hanya itu, tembok ruko cukur rambut yang dekat warung pun jebol ikut terhantam. Seberang jalan dan langsung menabrak warung ataupun menabrak toko yang ada di pinggir jalan raya. Informasinya ada dua orang dibawa ke rumah sakit Palebuhan Ratu menjadi korban saat nongkrong di warung tertabrak ataupun juga ikut terhantam oleh mobil tersebut. Dan kondisi warung rusak parah, karena kita lihat tepat mobil menabrak bagian depan toko ataupun warung. Dan tak hanya warung yang mengalami rusak parah, barbershop yang ada di pinggirnya pun bagian temboknya jebol akibat tertabrak mobil ukuran 4x4 ini. Saat ini di lokasi belum terlihat ada dari pihak kepolisian dan warga pun kita lihat masih terus berdatangan ke lokasi melihat kondisi mobil yang menghantam warung. Selangkaan di jalan raya Cisolog, di Kampung Marinjung Tengah, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tepat di sebelum SBBU ataupun tepat di depan kantor dinas pertanian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya lihat di TKP saat ini belum terlihat ada dari pihak kepolisian dan kondisi warung rusak parah dihantam mobil. Untuk mobilnya sendiri terlihat tidak ada kerusakan parah setelah menghantam warung dan juga pelang tiang besi. Pelang yang ada di depan warung yang dihantam mobil tersebut. Informasinya mobil melaju dari arah Cisolog mengarah ke Pelabuhan Ratu. Tiba-tiba up-up kontrol saat melewati tipungan di jalan ini langsung menghantam warung yang ada di seberang jalan dari arah Cisolog. Ada dua orang yang menurut informasi dari masyarakat yang tertabrak dan sudah dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Ratu mendapatkan penanganan medis. Sopir pun sama dibawa ke rumah sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.